Selamat datang di Quiz For You, Siapa Lebih Pintar? Howl Smoners, inilah episode kedua Quiz For You yang akan mempertemukan dua peserta yang menjawab soal-soal yang terbagi menjadi dua babak. Yaitu babak soal pilihan dan babak soal rebutan. Siapapun yang menang akan mendapatkan hadiah persembahan dari winner. Dan inilah peserta yang akan bermain di Quiz For You hari ini. Kita sambut Fabiela Patricia dari kelas 12.3. Dan Anggi Pratiwi dari kelas 12.4. Ella, gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Kalau Anggi gimana? Apa sudah siap main di Quiz For You? Siap. Saya akan membacakan peraturan permainan pada babak soal pilihan. Pertama, peserta akan diberikan 10 pertanyaan dalam durasi 3 menit. Kedua, waktu dimulai saat host mulai membaca soal. Yang ketiga, soal yang dijawab benar akan mendapatkan nilai 100. Yang keempat, soal yang dijawab salah tidak mempengaruhi nilai. Yang kelima, peserta bisa menjawab pas apabila tidak tahu dan soal akan dilewat ke soal selanjutnya. Apabila masih ada waktu, soal tersebut akan diulang. Dan yang keenam, soal yang dijawab namun jawaban salah, maka soal tersebut tidak bisa diulang. Inilah dia, babak soal pilihan. Smoners, Ella berhak menentukan salah satu di antara dua babak soal pilihan. Ella pilih yang A atau yang B? B. B. Dimulai dari soal pertama, apa mata uang Italia? Pas. Soal kedua, sungai terpanjang kedua setelah sungai Nil adalah sungai Amazon yang terletak di Amerika bagian? Pas. Siapakah dia? Seorang negarawan, konseptor, dan ekonom yang berperan banyak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjejahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Nomor hata? Benar. Rumah adat Krongbade terletak di provinsi? Pas. Siapakah pencipta lagu wajib Ibu Hita Kartini? Pas. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal? 17 Agustus 1945. Salah. Pontianak adalah ibu kota dari provinsi? Pas. Sosok ini adalah sosok legendaris di dunia teknologi dan bisnis sebagai pendiri Microsoft yang didirikannya bersama rekannya Paul Allen. Pada tahun 1975, tepatnya usia 20 tahun, dia keluar dari Harvard untuk mengejar mimpinya menjadi seorang pengusaha. Siapakah dia? Pas. Ikon negara Mesir yang sangat terkenal adalah? Piramida. Benar. Seorang pelukis terkenal dengan karyanya yang berjudul The Stary Night lahir pada 30 Maret 1853 dan meninggal pada 29 Juli 1890. Siapakah dia? Pango. Benar. Apa mata uang Italia? Pas. Sungai terpanjang kedua setelah Sungai Nil adalah sungai Amazon yang terletak di Amerika bagian? Selatan. Benar. Rumah adat Krombadeh terletak di provinsi? Pas. Siapakah pencipta lagu wajib Ibu Kitakartini? Pas. Pontianak adalah ibu kota dari provinsi? Kalimantan Selatan. Salah. Apa mata uang Italia? Pas. Rumah adat Krombadeh terletak di provinsi? Papua. Salah. Benar. Siapakah pencipta lagu wajib Ibu Kitakartini? Pas. Apa mata uang Italia? Pas. Siapakah pencipta lagu wajib Ibu Kitakartini? Pas. Smallners, Ella telah berhasil menyelesaikan soal pada babak soal pilihan. Skor sementara yang didapatkan oleh Ella adalah sebesar 400 poin. Saya akan membacakan soal-soalan yang telah dijawab oleh Ella tadi. Yang pertama, apa mata uang Italia? Jawabannya adalah euro. Yang kedua, rumah adat Krombadeh terletak di provinsi? Jawabannya adalah Aceh. Yang ketiga, siapakah pencipta lagu wajib Ibu Kitakartini? Jawabannya adalah W.R. Supratman. Yang keempat, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pada tanggal, jawabannya adalah 27 Desember tahun 1949. Dan yang kelima, Puntianak adalah Ibu Kota dari provinsi. Jawabannya adalah Kalimantan Barat. Smallners, marilah kita melanjutkan ke babak soal pilihan yang akan dimainkan oleh Anggi Pratili. Smallners, Anggi akan menjawab soal A pada babak soal pilihan. Apakah Anggi sudah siap? Dimulai dari soal pertama, apa mata uang India? Pas. Yang kedua, sungai terpendek di dunia, salah satunya adalah sungai Tamborsi yang memiliki panjang sekitar 20 meter dengan lebar sekitar 15 meter. Terletak di negara manakah sungai ini? Pas. Siapakah dia? Dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin militer Indonesia pada masa revolusi nasional Indonesia yang dikenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Pas. Rumah adat Limas terletak di provinsi. Pas. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Merupakan lirik dari lagu wajib nasional yang berjudul... Pas. Pada tanggal, bulan, dan tahun berapa, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik para pemuda kerengas dengklok? Pada tanggal, bulan, dan tahun berapa, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik para pemuda kerengas dengklok? Pas. Ibu kota provinsi Jawa Barat adalah... Bandung. Benar. Siapakah dia? Ia adalah seorang pemimpin spiritual dan politik India yang menentang pemerintahan Inggris di India, yang pada akhirnya membantu negara tersebut mencapai kebebasan dari pemerintahan kolonial? Mahmat Gandhi. Benar. Menara Big Ben merupakan sebuah menara dengan lonceng dan jam yang sangat terkenal di negara? Inggris. Benar. Siapakah pehukis terkenal dengan beberapa karyanya, yaitu Guernika, Child with a Dove? Pas. Apa mata uang India? Pas. Sungai terpendek di dunia, salah satunya adalah sungai Tamborsi yang memiliki panjang sekitar 20 meter dengan lebar sekitar 15 meter. Terletak di negara manakah sungai ini? Pas. Siapakah dia? Dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin militer Indonesia pada masa revolusi nasional Indonesia, yang dikenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Belum kamu. Benar. Rumah adat Limas terletak di provinsi? Pas. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Merupakan lirik dari lagu wajib nasional yang berjudul... Pas. Pada tanggal, bulan, dan tahun berapa, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik para pemuda keringas dengkok? Pas. Siapakah pelukis terkenal dengan beberapa karyanya yaitu Guernika, Child with a Dog? Apa Mata Uang India? Waktu habis. Anggi telah berhasil menyelesaikan soal A pada babak soal pilihan. Skor sementara yang didapatkan oleh Anggi adalah 400 poin. Saya akan membacakan soal yang telah dijawab oleh Anggi tadi. Apa Mata Uang India? Jawabannya adalah Rupai. Sungai terpendek di dunia, salah satunya adalah Sungai Tamborsi yang memiliki panjang sekitar 20 meter dengan lebar sekitar 15 meter. Terletak di negara manakah sungai ini? Jawabannya adalah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berupakan lirik dari lagu wajib nasional yang berjudul, jawabannya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Pada tanggal, bulan, dan tahun berapa, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik para pemuda keringas dengkok? Jawabannya adalah 16 Agustus 1945. Dan siapakah pelukis terkenal dengan beberapa karyanya, yaitu Gwerdika, Child with a Dog? Jawabannya adalah Pablo Picasso. Saya akan membacakan peraturan permainan pada babak soal ruputan. Yang pertama, peserta akan diberikan 20 soal pengetahuan umum. Yang kedua, peserta diaduk kecepatan dalam menjawab soal dengan menekan bel terlebih dahulu. Ketika sudah dipersilahkan oleh host, maka peserta diperbolehkan menjawab. Yang ketiga, apabila soal dijawab dengan benar, maka nilai 100. Namun apabila salah, maka nilai akan dikurangi 50. Yang keempat, setiap peserta yang menjawab salah, maka jawaban akan dilempar ke lawan dan host akan membacakan lagi soal tersebut. Yang kelima, peserta dengan skor tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan menerima hadiah uang pembinaan persembahan dari winner group. Dan yang keenam, pemenang akan melanjutkan ke babak 16 besar. Inilah dia, babak soal rebutan. Bagaimana Ella dan Anggi? Apakah sudah paham dengan peraturannya? Sudah siap? Sudah. Dimulai dari soal pertama. Siapa nama Presiden Indonesia sebelum Pak Joko Widodo? Silahkan Ella. Silahkan Ella. Benar, 100. Yang kedua, sudah lama beta, tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, silahkan Anji. Halo-halo Bandung. Salah. Sudah lama beta, tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Merupakan lirik dari lagu yang berjudul Halo-halo Bandung yang diciptakan oleh... Waktu habis. Siapakah nama Presiden Amerika Serikat yang terpilih pada tahun 2024? Benar, 10. Benar, 100 untuk Anji. Dalam peristiwa G30 SPKI, terjadi penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI, Adek. Apakah kepanjangan dari PKI? Waktu habis. Ilmuwan terbesar abad ke-20 ini telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dia memperkenalkan teori relativitas dan memberikan kontribusi besar pada pengembangan ilmu pengetahuan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Waktu habis. Soal berhitung, sebuah truk penuh muatan beratnya 8 ton, sedangkan berat truk kosong 3.600 kg. Berapa kilogram berat muatan truk tersebut? Salahkan, Anji. 4.400 kg. Benar, 100 untuk Anji. Arab Saudi dipimpin oleh seorang? Waktu habis. Apa saja warna yang terdapat pada bendera negara Italia? Waktu habis. Apa bahasa belitung dari kata telinga? Silahkan, Anji. Benar, 100 untuk Anji. Berapa jumlah bulu pada leher burung Garuda Pancasila? Waktu habis. Sebutkan bunyi isi sumpah pemuda. Waktu habis. Soal berhitung, pekan lalu, Bu Halimah membeli 7 kg buah apel dari pasar Induk. Dalam 1 kg, ternyata ada 6 buah apel. Buah apel tersebut, percananya akan dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik. Berapa jumlah buah apel dalam tiap kantong plastik? Salahkan, Anji. 14. Benar, 100 untuk Anji. Lagu daerah yang berjudul Apuseh berasal dari... Papua. Benar, 100 untuk Anji. Di kecamatan manakah letak pantai Nyiur Melambai? Manggar. Benar, 100 untuk Anji. Lanjutkan peribahasa berikut. Bagai anak ayam. Waktu habis. Pada tahun berapa, sampai tahun berapakah Perang Dunia Kedua? Waktu habis. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyur permai di kata orang. Merupakan lirik dari lagu wajib nasional ciptaan Iwusud yang berjudul... Silahkan, Anji. Tanah air. Benar, 100 untuk Anji. Apakah kepanjangan dari Balita? 8, Anji. Bawah 5 tahun. Benar, 100 untuk Anji. Negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita adalah... Katar. Katar. Salah. Minus 50 untuk Ela. Soal berhitung, berapakah hasil perkalian dari 38 dikali 42? Silahkan, Anji. 1.596. Benar, 100 untuk Anji. Smoners, Ela dan Anji berhasil menyelesaikan soal pada babak soal rebutan. Skor akhir yang berhasil didapatkan oleh Ela adalah sebesar 450 poin. Dan skor akhir yang berhasil didapatkan oleh Anji adalah sebesar 1.250 poin. Smoners, dengan ini kita telah sama-sama mengetahui pemenang dari episode kedua Quiz4U. Smoners, kita telah mendapatkan pemenangnya. Selamat kepada Anji Pratiwi dari kelas 12.4. Dan Anji berhasil melanjutkan ke babak 16 besar. Saksikan Quiz4U. Siapa lebih kita? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!